selamat menikmati belanjanya Rp148.149 Taraaa Ini ada yang belum aku unboxing dan ada yang udah aku unboxing, bahkan udah aku pake. Oh iya, di akhir video aku mau menantang satu orang Youtuber temen aku yang suka bikin Shopee haul juga jadi buat temen-temen yang penasaran siapa orang yang aku tantang untuk bikin challenge yang sama yaitu belanja Rp150 Rp50.000 aja dari ujung kepala sampai ujung kaki, tonton video ini sampai habis ya. Seperti biasa sebelum mulai ke haulnya, boleh dong aku minta ke temen-temen buat subscribe dulu channel aku dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke, kita mulai dari ujung kaki dulu ya Taraaa Ini dia sneaker suwarna putih dan ini sudah aku pake tapi tenang, aku ada yang masih bersihnya. Ini dia ini yang masih bersihnya punya temen aku belum aku kirim karena mau aku review dulu jadi ini adalah sepatu impor bahannya itu kulit sintetis dan bagian bawahnya ini karet ya temen-temen jadinya lentur terus gak akan bunyi taktok-taktok kalau misalkan di bawah jalan dan gak akan licin soalnya bagian bawahnya karet dan bertekstur ini tuh bagus banget temen-temen parah dan kalau misalkan kita beli sepatu ini kita dapat dua pasang tali sepatu jadi satu pasangnya itu warna putih satu pasangnya lagi warna orange atau warna hijau kayak gini ini aku beli yang size 40 ukurannya standar ya temen-temen jadi kalau misalkan kalian mau beli beli ukurannya sesuai sama ukuran sepatu yang biasa temen-temen pake bagian dalamnya ini ada bantalannya dan lembut ya tuh atasnya juga lentur banget aku suka aku udah pake juga dan nyaman banget jahitannya juga rapih gak ada lem yang berantakan sama sekali terus tulisan-tulisan yang kayak gininya juga rapih sepatu ini harganya Rp48.000 aja loh temen-temen aku tuh udah beli sepatu ini 4 pasang buat aku dan 3 orang lagi buat temen-temen aku karena aku seneng aja gitu loh semurah ini dapet sepatu yang bagus terus nyaman ini ada size 35-41 tapi terakhir aku cek tinggal ukuran yang kecil-kecil aja ya sneakers ini aku beli di 7 underscore day dari kota Jakarta Barat lanjut ke barang yang kedua mari kita buka ini namanya Kalila Blouse aku beli yang warna hitam tuh model tangannya itu trompet kayak gini ya ini bahannya wolfish ya temen-temen tapi memang kalau dilihat langsung ini tuh nerawang cuma karena warna hitam jadinya kayaknya gak terlalu kelihatan banget sih terus di bagian badannya itu ada talinya bisa diiketin polos aja ya temen-temen jadi gak ada resletingnya jahitannya juga rapih gak ada benang-benang yang belum kegunting ya rapih ya temen-temen yiii suka ini ukurannya all size ya blouse ini harganya 23.999 rupiah aku beli di R underscore fashion dari kota Jakarta Barat paling kekurangan dari blouse ini tuh bahannya agak berisik ya temen-temen tuh dan kayaknya gak terlalu bisa menyerap keringat tapi gak apa-apa sih soalnya harganya murah banget oh iya blouse ini ada banyak warna ya temen-temen lanjut ke barang berikutnya mari kita buka oke kita lanjutkan ini dia jadi ini tuh namanya Pomina Jumper aku beli yang variasi warna hitam gemes sih ini lucu tuh jadi modelnya kayak gini talinya itu bisa di adjust ya temen-temen bisa diatur terus bagian belakangnya juga ada resleting bagian bawahnya kayak gini jadi lebar gitu ya dan ada ikat pinggangnya bisa dilepas pasang aku tidak menyangka akan lucu kayak gini ini bahannya katun ini bahannya katun jadi adem terus lembut di bagian pinggangnya ini ada untuk naro ikat pinggangnya ya terus di kiri kanannya di bagian pinggang ada sakunya loh cukup dalam juga kekurangan dari jumper ini paling di bagian resletingnya ada benang yang lumpuh kayak gini tinggal digunting sama ada benang-benang yang belum kegunting di beberapa sisi tuh diikat pinggangnya juga nah gampang lah ya tinggal digunting kalau jahitan yang lainnya ini tuh rapih dan rapet juga ya temen-temen jadi bukan jahitan yang gampang renggang gitu ini bagus bahannya juga gak nerawak karena di bagian badannya itu di double ya temen-temen sementara di bagian pinggang ke bawah ini cuma selapis tapi gak begitu nerawang kalau dipakai kayaknya gak nerawang sih ini ukurannya V2L ya LD-nya 90 cm harganya Rp48.500 aja aku beli di Girl Fashion Story dari kota Jakarta Pusat lanjut ke barang berikutnya oke ini dia aku beli banyak karena minimal belanja biar dapet gratis ongkir kan sekarang harus Rp30.000 ya jadi aku beli sekalian banyak aja ini ada chiput rajut aku beli yang warna keren sama abu-abu harganya Rp2.950 bahannya itu rajut yang halus ya temen-temen lentur juga oke ini bagus chiput rajut ini ada banyak warna ya terus aku beli hijab Bella Square warna grey sama army dan ini grey-nya ternyata dark grey bahannya itu double high count oh ujungnya itu di neci ya temen-temen jadi bukan jahit tepi marah sih ini lembut banget ukurannya 115 x 115 cm ada banyak banget warna temen-temen langsung cek aja ya ke tokonya satu lagi warna army nah ini warna army yang aku inginkan bahannya sama ukurannya juga sama ya cuma beda warna aja bagus sih jahitannya rapih neci-nya rapih kerudung segi 4 ini harganya Rp10.800 ya barang terakhir aku beli kaos kaki jempol atau kaos kaki jari warnanya hintam bahannya itu spandex tuh jadi kayak gini lembut sih lentur juga cukup tebal jahitannya rapih panjang juga kaos kaki ini harganya Rp2.950 ada banyak warna lainnya juga ya semua ini aku beli di pokolaku .88 dari kota Bandung ya temen-temen lanjut ke barang yang terakhir kita buka tadaaa ini dia tas lempang serut galima aku beli yang warna hijau army bahannya itu kulit sintetis dan yang lentur gitu ya temen-temen jadi bukan yang kaku talinya itu kayak gini jadi nggak bisa di adjust terus bisa diserut ya temen-temen bagian dalamnya itu polos gini aja jadi nggak ada resletingnya dan ada lapisan kayak gini jahitannya rapih nggak ada bekas-bekas lemnya tas ini harganya Rp10.950 ada banyak warna lainnya juga ya aku beli di abiu.shoes dari kota Bogor so udah semuanya gimana Rp150.000 dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menurut aku ini barangnya memuaskan semua paling kayak ada minus-minus dikit lah ya maklum kan harganya juga murah banget terus seperti biasa link barang-barang yang aku haul kali ini bakal aku taruh di description box jadi jangan lupa di cek nah seperti yang aku bilang di awal video tadi aku bakal tantang salah satu temen aku yang suka bikin Shopee haul juga yaitu Susi buat beb-beb aku, Susi aku tunggu ya challenge-nya dari ujung kepala sampai ujung kaki nggak boleh lebih dari Rp150.000 aku tunggu videonya segitu dulu aja video dari aku semoga bermanfaat thanks for watching kamsahamida annyeong